Saya sharing meditasi Diluar Bante Gunasiri dulu gak Bapak ya Tentang sembuhnya penyakit juga sama Jadi pertama awal meditasi itu Saya gara-gara Merit Orang-orang honeymoon Saya wipas anak 10 hari Niksah diri saya Jadi saya ke Malang dulu Kemalang meditasi disana Hari 10 hari Hari kedua itu mulai dapat sakit kepala yang gak kira-kira Itu setiap meditasi Begitu kita merem konsentrasi Kepala saya itu kayak orang yang Cewek rambut depannya jantung diikat diatas Ini sakit kepalanya gak kira-kira semua sakit Gak ada yang gak sakit Jadi waktu itu disarankan sama gurunya meditasi Cuman catat sakit Yang dimana atas saya ini catat sakit-sakit-sakit Hari kelima saya gak tahan gak Di ruangan ada perustakaan dulu sana Bante Tidur saya Gak tahan meditasi sakit banget Tidur saya Datang Bante Cita Gutuk Lihatin saya Begitu saya melek Bante Cita Gutuk Malu saya Melek lagi kan duduk saya Maaf Bante Sakit yang gak tahan Bante Udah terus disitu saya sering nanya lagi ke Bante lagi Tetap caranya cuman catat sakit-sakit aja Sampai hari ke-9 Jam 9 malam tidak masalah Sakit itu masih belum hilang Akhirnya saya ke Kuti Kutinya disana kan satu orang satu Di Kuti Kayu Disitu saya duduk situ sampai bilang Saya kalau besok pulang Mungkin saya bisa gila Bener-bener gila sakit yang gak tahan Dan juga bisa Kapok banget pasti Dan juga pasti saya akan promosi ke orang Bahwa Wipasana tuh bikin otak gila otak saya Jadi saya punya tekat Ini harus sembuh Gak boleh gak Duduk akhirnya saya di kamar Itu kasur Saya di pojokan disini Duduk sendiri meditasi Jam 1 jam setengah Kira-kira sampai setengah sebelah Saya berkomentasi Ngamatin sakit Sakit disini catat Sadarin Ilang Sadarin disini Sakit Sini belum ilang Sini numbuh lagi Ini ilang Sadarin disini Sini numbuh lagi Terus saya begitu Gak ada abisnya Saya akhirnya Tahan gak tahan Paksain Terus sampai suatu saat Si sakit ini Ilang Lepas Saya sampai gini Lepas ya Mungkin mirip kayak Moha Lepas Rada pasar juga Ilang Lepas Itu badan saya ringan Kepala itu ringan Enak sekali Besok paginya Saya bangun sama jam 3 Meditasinya Jalanya cepat Lari-lari Keliling-keliling saya Karena saya ngerasa Saya hidup baru lagi Tadinya gak kira-kira sakit Terus Saya Merenung Tapi setelah beberapa tahun kemudian Apa sebabnya dulu Saya sakit kepala Begini Dulu TK besar Saya pernah di Taktu sekolah Bebotol minum Taruh di belakang Dihajar pusok Jadi saya Kepala saya Kena hubungan pusok Belakang Masuk ke rumah sakit Dulu di Jakarta Itu karoles Pertama Kena pingsan Saya baru sadar Itu malam Itu juga malam Karena dibangunin Bapak saya Disembur Bapak saya dulu Kecawain juga Sembur Bangun saya Udah gitu Langsung besoknya Dibawa ke karoles Opnama berapa hari Tiga hari kali ya Gagal otak ringan Itu TK Besar Terus SD Polip SMP Biasalah Kermaja nakal Jatuh dari motor SMA Saya Dibonceng temen Jatuh Kena kepala juga Di Jogja dulu Jatuh Kena kepala Kegi pada rontok Barang-barang rusak Akhirnya Saya masuk rumah sakit Di opnama juga Sadarnya itu Pingsan Sadarannya Besok paginya Kayak apa Apa malamnya Saya lupa deh Kepala lagi yang kena Terus SMA itu juga Kelas Tiga Atau kelas dua Ketilakan Kelas satu Kelas tiganya saya Dibonceng temen lagi Temen nabak pereman Kabur Saya dibonceng Ikut aja sama saudara saya Dibonceng Sampai Dekat sekolahan Cogat Peremannya Dia keluar pisau Ada satang Taruh lagi pisau lipatnya Dibuka Ini Taruh jaket pagi Tonjok temen saya Dan dia ngeles Waktu itu saya baru keluar dari rumah sakit Masih obat merah Masih semua Lebam Lancur Lebam Dan saya Dia ngeles Muka saya Untung kaki saya tuh Megang handle Kaki bawah Enggak jatuh ke bawah Belakang Itu kepala Terus udah Kuliah saya Dulu kuliah saya Lagi ngantar adik saya Ke Bogor Ngantar-ngantar sekolah Ngantar Di pertigaan itu Saya motong Masa jalan Ternyata disitu Ada aparat Tentara Kita potong jalannya Di belakang mobil Paling nyodok Semua Saya sama tentara Suruh mundur Saya lihat di belakang Udah gak bisa mundur Karena mepet Semu mobil Saya bilang gak bisa mundur Jadi datang Durun saya buka jendera Saya akan gak bisa mundur Pak Mampet Jadi itu Kepala saya Terus yang kena Saya baru ingat Baru sadar Setelah berapa Kauan ini Baru sadar Oh dulu tuh Kan Bante pernah ngomong Pembersihan itu dari kaki Kok saya kepala Tentang Kepala saya Jadi saya baru sadar Kalau saya Hingga ketemui Pas sana Mungkin Stroke saya Gak tau kapan Saya stroke Atau bisa Ya Gila lah Jadi saya pikir Wah meditasi itu Bagus Tapi Ini setelah 2-3 tahun inilah Saya mulai berpikir Sampai ke situ Itu Waktu saya meditasi itu 2002 Kapok Ngamu lagi saya Saya pikir Saya gak mau mengepintasi lagi Kapok Kementampun Walaupun saya tau Ini parameter besar Wipasana ini parameter besar Gak ada yang bisa ngalahin Terus saya mulai aktif di Wihara itu 2004 Di Serang 2004 Ketemu Bante Semua ngomong Tetap aja Kamu tuh harus Wipasana Untuk parami terbesar Mau gak mau Sudah ikut lagi Ikut lagi saya Wipasana lagi 2004 Di Malang lagi 2006 Ikut lagi Sampai 5 kali Waktu itu Saya di seberang Tapi bukan disini Di tempat lain Tomimi dimana Setelah itu Saya ngalamin Sakit Di titik pantat Kecil itu Pertama sih Semua pasti Awalnya Keram Baal dulu Keram Lama-lama Kayak model Di pelintir-pelintir Kayak tusuk-tusuk Sampai ketemu Di titik pantat itu Kayak tulang Baal Baal tulang gede Amatin terus Posesnya disitu Sampai dia jadi kecil Jadi titik Kayak benang kecil Denyudut Dudut Itu sakitnya Saya bilang Pasti lebih sakit dari orang lahirin Cuman saya belum pernah lahirin Jadi saya bingung Ngomong apa ke orang Saya bilang Sakitnya parah Saya bilang Saya pernah ngomong sama orang Lebih sakit dari ngelahirin Emang lu pernah lahirin Dulu Kalau beri bulamnya Mungkin saya sering ngelahirin Kalau sekarang belum Dia bilang Cuman sakitnya tuh Beneran Gak kira-kira Sudah kan Sempat waktu itu Sakitnya itu Sampai hilang sih Sempat hilang Teng lem Hilang Syukur pada Terus saya 2009 Kalau gak salah Ketemu Bante Gunasiri itu di Mandelawangi Bante Bante kayaknya baru pulang dari Myanmar Terus di Bama Koyongki Bante 2009 ke 2010 ya Mungkin ketemu saya 2009 kayaknya di Mandelawangi Bante Dikenalin Mbak Koyongki Nah saya sharing di Bante Pengalaman medis dari saya Selama 5 7 kali berarti saya pernah ikut Refet 10 hari 10 hari Ada 12 hari 14 hari Itu pernah Rumah Yohai Ikut sharing 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 Ternyata Bante Gunasiri Ngasih cara pemecahan Yang saya sakit Gak kira-kira itu Harus berhari-hari Jampang banget Bener berarti Gini caranya Coba kamu Ikuti irama Udah Waktu itu Langsung saya ngajakin teman-teman Kita berangkat di medis Bante katanya Ada teman medis Di bakum sini 2010 ya Kalau gak salah Kita berangkat berlima Melinda Rumah Yohai Nah Robi Rumah CIG6 Nah itu saya ngalamin Sakit Tapi Lebih cepat Cara Nilanginya Dibandingin Yang saya ikut Yang sebelumnya Karena yang sebelumnya Cuma catat Sakit-sakit-sakit Kita gak tepat Walaupun tepat juga Tapi kita Karena gak sadar Iramanya Sakitnya itu 100% Begitu saya dikasih tau Cara iramanya Berkurang jauh Mungkin 50% Itu 40% 30% Jadi saya Cara ngadepin sakitnya Jadi Tadi pertahanan Misalkan 15 menit Ngadepin sakit Dan akhir-akhir itu Mungkin saya bisa jadi Setengah jam Atau satu jam Ngadepin sakit itu Setelah ikut Satu bulan Percaya Gak percaya Rezeki saya Kok beda Nah ini Makanya saya bilang Wipasa Nah ini Bantai suka ngomong Kamu Udah Wipasa Udah Usaha Gampang Udah Pokoknya Pasti dagang Melancar Saya tunjukkan Orang Auban juga Bisa Duduk Duang dagang Supra Bagaimana Ceritanya Saya bilang Orang taunya Manajemen yang bagus Kita promosi Yang bagus Sedihkan barang Harga lebih murah Dari yang lain Kan susah Harga barang Lebih murah Dari yang lain Kalau kita ketemu Pemain besar Mana bisa Dia beli ribuan Kilo Saya beli Cuman puluhan kilo Mana menang Gita Tapi kok Ketemu cara lain Di luar Usaha yang Akhirnya saya Apa namanya Punya usaha Yang boleh dibilang Jauh lebih bagus Ini bagus Ini gak bohong Udah Akhirnya saya Rutinin Dulu setahun Hampir Ikut Sekali Per dua kali Ikut Sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Saya ada lagi Di hari-hari kemarin Itu meditasi Di Loba Bante Kan saya cerita Bante Saya banyak sekali Pukiran datang Jadi Bante kan ngajarin Caranya Dia memang Tuhan datang Rombongan Saya pakai Tahap Pakai cara Cara satu Pakai Pakai yang Apa namanya Itu juga Pakai titik 6 Titik Pakai Dia Dia gak Bisa berhenti Terus Muncur Tapi ada saatnya Dia tiba-tiba Hilang Berhenti Hilang Sama saya Saya kehilang sakit Begitu sakit Hilang kan Timbul Cahaya Tenang Bahagia Berhenti Melihat Loba Ben Begitu Bante Pengalaman Baru Saya Baru Kali Ini Cuman Dosa Dan Moha Saya Menghadapinya Ini Yang Begini Saya Bisa Kaget Kok Bawa Pikiran Ini Bisa Hilang Seperti Saat Saya Lenyap Sakit Timbul Tenang Bahagia Dan Melihat Cahaya Cahaya Saya Amat Tubuh Lagi Dia Balik Lagi Pikiran Lagi Hilang Lagi Begitu Lagi Tenang Lagi Cahaya Lagi Dan Setelah Itu Saya Meditasi Jalan Bedirinya Tegak Sekali Badannya Tegak Sekali Saya Ngerasa Seumur Hidup Saya Baru Kali Lebih Tinggi Satu Senti Berdua Senti Gak Mungkin Selama Ini Saya Tegak Itu Di Dalam Jalan Kalau Dalam Berdiri Saya Pernah Ngatapin Kalau Ngelet Perut Pata Pata Gitu Pasti Tegak Lurus Tapi Tapi Kalau Ini Jalan Baru Kali Ini Saya Ngelet Itu Setelah Hilangnya Loba Itu Bante Tegak Lurus Jual Enak Mereka Tegak Amat Ditarik Atas Badannya Begitu Benar Berarti Gak Salah Saya Makasih Bante Terima Terima